Hai Sobat Kece, bagaimana kabar kalian? Yuk belajar bahasa Inggris sama Kak Rizka. So, hari ini kita akan membahas soal bahasa Inggris kelas 4 tentang clothes atau yang dalam bahasa Indonesia maknanya adalah pakaian. Yuk langsung kita baca soalnya. Guess the answer. It is clothing made from cotton. It has no color. We can wear it as a top. It is a dot dot dot. Sekarang kita terjemahin yuk soalnya. Tebak jawabannya. Itu adalah pakaian yang terbuat dari kartun. Itu tidak memiliki kerah. Kita bisa memakainya sebagai atasan. Ini adalah sebuah titik-titik-titik. Pilihan jawaban A bermakna kaos. Pilihan jawaban B bermakna kemeja. Pilihan jawaban C bermakna celana panjang. Pilihan jawaban D bermakna rok. Nah, Sobat Kece, pada soal tadi kita ditanyakan jenis pakaian yang sesuai dengan deskripsi tadi. Untuk bisa menjawabnya dengan benar, kita tentunya harus mengetahui ciri-ciri pakaian tersebut. Pada soal disebutkan bahwa pakaian tersebut terbuat dari bahan kartun, tidak memiliki kerah, dan juga bisa kita pakai sebagai atasan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu pilihan jawabannya yuk. Yang pertama adalah T-shirt. Jawaban ini benar karena sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, yakni berbahan kartun, tidak memiliki kerah, dan juga bisa kita pakai sebagai atasan. Lalu, pilihan jawaban selanjutnya adalah shirt. Jawaban ini salah karena kemeja memiliki kerah. Selanjutnya adalah trousers. Jawaban ini tentunya salah ya teman kece, karena celana panjang bukan merupakan atasan. Lalu, pilihan jawaban selanjutnya adalah skirt. Jawaban ini tentunya juga salah karena rok bukan merupakan atasan. Nah, Sobat Kece, jawaban yang benar dari ciri-ciri tersebut adalah T-shirt. So, gimana teman kece? Pasti mudah dong? Kalau kalian sudah paham tentang clothes, sekarang teman kece coba jawab pertanyaan berikut. Kak Rizka, tunggu jawaban kamu di kolom komentar ya. Don't forget to like, comment, subscribe, and also share this video with your friends. Kunjungi juga kejarcita.id karena ada ribuan soal yang bisa teman kece pelajari. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Terima kasih sudah menonton!